106 di antirta Smart Energy Selamat siang Smartizen semua Wake up dong, wake up Si udah jam 10 udah wake up dong Wake up ya, jangan lupa ya Oke, Smartizen seperti biasa Baro dan Gifar Hari ini akan menemani kalian Dari jam 10 sampai dengan jam 12 Tentunya di program Guru All Radio ya Iya, hari ini kita bakal ngobrol Mengenai satu negara Yang mempunyai sistem pendidikan terbaik Finlandia, I know Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol Tentang Finlandia Btw tadi malem baru main Dimnasia lawan Rusia Kalah tadi Kayak sekali Aku jagoin apa tuh? Finlandia gue Serius Gue raut-raut muka lu sih kayaknya Perancis ya Enggak, gue Belgia Belgia loh Oke, gue Portugal ya Smartizen dirma jagoin apa? Bisa kali curhat sama kita ya Langsung aja komen-komen di Youtube ya Ih seru, ngomongin Finlandia nih seru nih Ini kita ngomongin Finlandia ya Satu sistem pendidikan terbaik di dunia Siapa tau kita bisa transpirasi Nanti smartizen semua ada yang jadi menteri Kita bisa meniru bahkan lebih baik dari mereka Atau mungkin smartizen perasaan kenapa sih Mereka bisa jadi negara yang sistem pendidikan paling baik ya Kenapa? Apa alasannya? Gitu kan? Pasti banyak dong Oke, kalau begitu smartizen Seperti biasa Kita jeda dulu ya Ada kris pati dulu nih Di Antirta Smart Energic Smartizen Seperti yang gue janjikan tadi Apa sih? Janjikan apa lu? Kita kan berbicara mengenai Finlandia The happiest country in the world The happiest Kartanya Finlandia ini salah satu Bukan salah satu Menjadi negara paling bahagia di dunia Oh Walaupun tadi malam kalah ya Tapi gue yakin mereka Legowo gitu loh Karena Orang-orangnya tuh Sangat bahagia gitu disana ya Ada beberapa faktanya nih Mungkin Mungkin ada Mungkin ada faktor gara-gara Si Finlandia ini Masyarakatnya Well educated Well Iya betul Well educated Jadi mereka tuh Sudah mendapatkan pendidikan yang baik Jadi mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah Termasuk menerima kekalahan Betul Karena ini mereka tuh pasti mikir Ah ini hanya sebuah pertandingan Ada menang ada kalah Jadi wajah Pilihannya cuma dua Kalau kita kalah Berarti usaha kita kurang dari lawan kita Iya bener Jadi gini Far Ada beberapa info menarik Kenapa sih Finlandia ini menjadi Negara paling bahagia Dengan pendidikan nomor satu di dunia tuh Apa tuh faktanya yang pertama Yang pertama gini Ada lebih dari 3 juta sauna di Finlandia Oke Sauna di Finlandia adalah Sauna Finlandia tuh bagian integral dari budaya di Finlandia Ada lebih dari 3 juta sauna untuk 5 juta penduduk di negara itu Sauna di Finlandia adalah tempat untuk bersantai dan bersosialisasi dengan keluarga dan teman Bagi orang Finlandia sauna adalah satu keharusan dan di masa lalu kebanyakan wanita Finlandia melahirkan di sauna Oh Karena mungkin disana dingin banget Bar Betul Betul Iya gak sih Betul Jadi sauna emang wajib kayaknya Jadi masyarakatnya diwajibkan untuk bersantai di sauna Indonesia juga harusnya bisa ya Karena kan Panas Bar Masa sauna lagi Sauna kan tempat nganget gitu kalau masalah jadi keringetan orang Oh Oke oke I see Itu loh Oke Indonesia panas sauna Ngapain Dek ke lapangan lu kalau pengen keringetan mas Segala sauna Di rumah yang nyalain nasi aja udah keringetan Bener Oke yang kedua ada owner Orang Finlandia nih sangat suka minum susu Waduh Orang Finlandia sangat menyukai susu dan produk susu Konsumsi susu tahunan per orang di Finlandia adalah 34,34 galon Waduh Ini menjadikan negara Finlandia sebagai negara konsumen susu tertinggi di dunia Orang Finlandia mengkonsumsi susu dalam bentuk cairnya seperti susu asam Susu dadih Dan produk susu lainnya seperti es krim keju dan yoghurt Berarti Indonesia jangan minum kopi lagi harusnya ya Minumlah susu Indonesia juga suka minum susu Suka minum susu ya Iya Suka Sejauh ini masih sama lah ya Iya tapi gak sebanyak ini kan Gak sebanyak ini kayaknya 34,34 galon sih Oke oke Cukup menarik ya Fargan Yoi Kalau begitu kayaknya kita kasih dua aja dulu ya buat semua Satu lagi lah tanggung Wisya satu lagi Oke Ini unik soalnya ini Apa-apa ini Selanjutnya Jadi di Finlandia ini ada perlombaan wife carrying race atau menggendong istri Jadi Berasal Oke Menggendong istri Lomba lari sambil menggendong istri Coba gimana jadi jelasin tuh Farh Jadi menggendong istri ini juga dikenal di Finlandia sebagai Yukonkanto 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 Nah olahraga ini pertama kali diperkenalkan di Songkajarvi, Finlandia Saat ini Songkajarvi menjadi tempat digelarnya wife carrying world championship Menangnya menerima hadiah bir senilai berat istrinya Waduh 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 Oh jadi filosofinya Jadi ini pantesan mereka negara yang penuh cinta Karena istri aja Kecintaan kita terhadap istri aja dilombakan Tapi bar digendongnya tuh dikebalik tau gak sih lo? Maksudnya? Bukan digendong yang kayak biasa gitu Gendong nih ya Gue kasih liat ya Gimana? Gendongnya gimana? Pala istrinya di bawah Hah? Iya Pala istrinya di bawah? Iya Pala istrinya di bawah Jadi digendongnya nukik gitu Kakinya ngejepit ke leher Oke Pala istrinya di bawah gitu loh Di belakang Cukup Cukup unik kan? Cukup unik Sekaligus kalo di Indonesia gak bisa sih kayaknya Kenapa? Kok emosian nanti istrinya Udah 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 Apalagi kalo si suaminya kalo pasan buang angin deh Bener banget Itu emosi Udah kagak menang Suaminya buang angin Ya kan Itu pasti emosi sih Oh jadi mereka tuh Banyak sekali ya faktor-faktor yang membuat mereka berbahagia gitu tuh ya Salah satunya lomba itu Word carrying Ya sebenernya di Indonesia banyak lomba-lomba yang lucu ya Tapi kenapa? Betul Indonesia tidak menjadi nomor satu ya bahagianya ya Kurang bahagia ya Bener ya Bener ya Sesekali harusnya kita tanya ya Orang psikologis Kurang bahagia apa coba joget jeruk? Joget jeruk? Joget jeruk? Apa lomba apa? Makan kerupuk Makan kerupuk Ngambil koin di Masukin koin ke botol Masukin paku Paku sorry Masukin paku ke botol Terus bawa ke lereng di Kurang bahagia apa itu? Joget jeruk tuh tarap tetepan Siat Kalo katakan sedikit ntar jeruk perihkan matanya Terus apa yang mainan terbutan kursi? Iya Kurang bahagia apa ya Kenapa ya Nanti dah kita undang psikolognya Kita harus tanya Kenapa sih kira-kira Indonesia ini kurang bahagia Kalo gitu ini ada yang melewat dulu nih Ada menurut 5 Di antirta Smart Energic Oke Smartizen Kita masih ngobrol-ngobrol nih ya kan Mengenai Finlandia Tadi beberapa fakta menarik udah kita bagikan kita Dan masih ada lagi ya tentunya Masih banyak dong Masih banyak Kita bacain lagi nih 3 untuk Smartizen ya Yoi Oke Selanjutnya Ada Finlandia adalah salah satu Finlandia adalah satu-satunya rumah dari Saima Ringetsil yang langka Oh anjing laut Sorry Spesies Spesies anjing laut yang terancam Saima Ringetsil ditemukan di Danau Saima, Finlandia Oke Sekitar Hanya sekitar 380 individu dari spesies yang hidup di danau saat ini Oke Anjing laut jenis itu sudah mulai menghuni danau ketika darah ternaik dan memotong danau dari laut setelah zaman es terakhir Selama sekitar 9500 tahun Spesies anjing laut ini berevolusi secara terpisah Dan merupakan salah satu dari sedikit ewan air laut tawar yang hidup saat ini Buset Tinggal dikit deh Kehitungnya 320 Bahkan bahkan spesies anjing laut yang sangat terancam aja itu tinggal ada di Finlandia Jadi warga Finlandia berarti fokus banget ya ngejaga ya Iya harus harus Menjaga supaya spesies itu tetap ada gitu tuh Bener 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 Yang berikutnya par Selanjutnya Kata palindromik terpanjang berasal dari bahasa Finlandia Buat yang belum tau, palindroma adalah frasa atau kata yang dibaca sama dari depan atau belakang Iya Jadi kayak katak Dari depan belakang sama tuh ya Iya Terus juga ubi Maksudnya maksudnya Iya jadi kayak katak dibalik Oh atak Katak lah Katak Iya tulisan katak Kalau dibaca dibalik Oh iya iya Katak Oke 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 Terus apalagi ya kata yang kalau dibalik sama ya Soda api Soda api Gitu Kata palindromik terpanjang dikenal Ini mah Finlandia Oh tapi ini kalau dibalik sama ya Sama Jadi kata palindromik terpanjang yang dikenal adalah Saipukavikaupias Nah kalau dibalik juga Saipukavikaupias Itu berjumlah 19 huruf Yang dalam bahasa Finlandia Adalah pedagang soda api Soda api Oh oke Susah juga ya Susah juga Saipukavikaupias Waduh susah juga Saipukavikaupias Oke Pecandu kopi hingga masuk Apa tadi par Pecandu kopi hingga Masuk daftar paspor tersakti Orang Finlandia itu Minum kopi lebih banyak dari pada orang lain Wah ini unik juga ya Indonesia udah banyak kafe-kafe kopi Iya kan Tempat-tempat kopi juga Coba 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 dikasih tau Sama seperti susu orang Orang Finlandia juga kecanduan kopi Terbukti dari kenyataan bahwa negara itu Berada di peringkat nomor 1 dalam daftar 10 negara konsumen kopi teratas di dunia Orang Finlandia mengkonsumsi 12 kg kopi per orang setiap tahun 12 kg Oh banyak par Per orang lu itu Buset Lu pas kira per orang Iya Buset Ambon Kakak ada asem lambung sampai sana ya Oh iya iya Bener juga loh Aneh Kopi tidak hanya menjadi minuman sehari-hari di negara ini Tetapi juga merupakan minuman perayaan Yang dikonsumsi pada acara-acara khusus pesta dan makan siang Pasca ibadah di gereja Oke Ini maksudnya unik ya Unik Susu juga jadi paling banyak dikonsumsi di Finlandia Sementara itu Iya Apa namanya Iya 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 Si kopi Kopi juga jadi yang paling banyak dikonsumsi gitu ya di Finlandia Iya 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 Kalau begitu itu tadi udah beberapa tiga fakta ya Ini masih banyak lagi nih Iya kan Tapi buat smartizen jangan kemana-mana Toto pantengin kita terus dalam program Guru On Radio 106 dia Untirta Smart Energy 106 dia Untirta Smart Energy Idih 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 Yes selamat pagi menuju siang ya Ini udah deket-deket jam makan siang nih Far Yoi Biasanya udah Jam-jam yang ngantuk Ngantuk kayak nungguin makan siang ya kan Masih lama kerjaan banyak Apalagi kalau kalian kerja bos kalian di sebelah kalian Iya Ada nggak ya Ada pasti ya Jangan di sekretaris Jangan di sekretaris ya Sekretaris bosnya ya kan Sekretaris bosnya Tuh smartizen ya Yang lagi di jalan mungkin ya kan Ada yang lagi narik ya kan Driver-driver yang lagi narik Gokar-gokar ya kan Dengerin kita terus ya kan Semoga lancar rezekinya semua ya Harus-harus ya kan Iftiar dan berdoa Berusaha dan berdoa Dua kunci itu Tuh Yang berikutnya nih ada Kita lanjut lagi bacain fakta-fakta unik soal Finlandia Iya Ini yang terakhir ya Empat terakhir Nanti sisanya Abis ini baru kita bacakan Beberapa informasi Mengenai pendidikan Kenapa sih Finlandia tuh Pendidikannya jadi nomor satu gitu Iya 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 boleh 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 Oke Ini menarik Jadi di Finlandia ini ada Mereka ini merayakan hari untuk kegagalan Nah gimana tuh Kegagalan dirayakan Apa filosofinya Pak Finlandia merayakan kegagalan pada 13 Oktober Setiap tahun Setiap tahun Di setiap tahunnya Oke Nah proyek pertama dia adakan pada tahun 2010 Oleh mahasiswa Finlandia Nah sejak itu menjadi sangat populer dan menarik nama-nama besar di masyarakat Finlandia Oke Nah saat ini banyak politikus artis tokoh media dan lainnya yang terkenal mendukung day for failure Atau hari kegagalan ya Jadi dalam perayaan itu orang-orang berbagi kisah kegagalan mereka dan bagaimana mereka mengatasi masalahnya Ih keren dong Keren lah Keren dong kalau begitu Jadi di hari yang sama misalnya gua gagal SBN PTN Lo gagal apa gagal lulus Tes masuk kerja Tes masuk kerja Kita semua berkumpul Iya 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 Seneng-seneng bareng ya kan Saling menyemangati satu sama lain Pantesan mereka jadi negara paling bahagia Oh ini dikasih tau juga hari itu Itu dirayakan untuk memungkinkan orang membuka masalah dalam kehidupan mereka Dan mengumpulkan dorongan dari masyarakat serta orang lain yang mengalami nasib serupa Tetapi masih berhasil bertahan Tuh Jadi gak ada yang namanya depresi-depresi karena kegagalan tuh kayaknya tuh ya Jadi kegagalan dirayakan untuk sebuah kebahagiaan Iya Jadi apa ya Jadi kita tuh wajar gitu kalau merasakan kegagalan gitu Betul Apa sih maksudnya ada kalanya kita tuh gagal Tapi jangan dihitung berapa kali gagalnya Abis gagal tuh abangkit lagi Iya Kadang tuh kita kalau gagal tuh mikirnya Aduh gue nih gak berguna apa segala macam Ternyata Banyak deh yang gagal sama kayak gue Ini kayaknya Indonesia harus ngikutin ya Semua kita ada kan hari kegagalan Kita kumpul Kita saling menyemangati satu sama lain Ada yang gagal nikah ya kan Ada yang gagal mencetak gol Seperti ya seperti pemain Finlandia semalam Gagal mencetak gol dirayakan Oke yang berikutnya nih Pak Terowongan terpanjang kedua di dunia terletak di Finlandia Oke Jadi terowongan air peijen nih Gimana gak tau gue cara bacanya ya Iya Adalah terowongan sepanjang 120 km di bagian selatan Finlandia Oke Sementara terowongan itu memasuk air bersih bagi jutaan orang Finlandia Yang tinggal di wilayah tersebut Nah terowongan ini adalah terowongan terpanjang kedua di dunia Setelah Delaware Aqueduct Atau saluran air Delaware di Amerika Serikat Aqueduct Aqueduct Ya kan Aqueduct Oke Jadi air bersih juga terjaga di Finlandia ya kan Oh iyalah Pak Dipasok gitu kan Luar biasa luar biasa Pantes mendapatkan hal-hal yang bersih Maksudnya otaknya jernih terus Airnya bersih Oh oke Yang kedua Eh yang sebelum terakhir nih Pak Finlandia menjadi ibu kota dengan tahanan kabur terbanyak di Eropa Waduh Gimana ini Sementara Finlandia dipuji karena sistem penjara terbuka progresifnya Finlandia juga menderita kelemahan Oh ini minusnya nih Minus dari negara Finlandia Oke Di negara itu tahanan diizinkan untuk bersirkulasi di komunitas sekitarnya pada siang hari mereka dapat belajar bekerja atau berbelanja seperti orang bebas lainnya Bagus sih tapi kan jadi rentan orang kabur sih ya kan Sistem seperti itu dianggap efektif dari segi biaya dan juga diakini menurunkan level refounding rates Namun sistem ini juga memudahkan tahanan untuk melarikan diri Tahanan Finlandia memiliki tingkat tahanan kabur 1084 per 10.000 tahanan Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Eropa 10% berarti Ya karena emang dilepas gimana gak kabur Gimana gak kabur Ya ini negaranya terlalu baik sama tahanan juga ya kan Ampun dah Yang terakhir Yang terakhir nih ya paspor Finlandia salah satu yang tersakti Iya Di dunia tersakti Tersakti Di seluruh dunia tanpa visa Ini adalah paspor paling kuat ketiga di dunia setelah paspor Jerman dan Singapura Oh jadi bebas ya mau ke negara mana aja tanpa visa ya Tanpa visa Paspornya tuh sakti Jadi gak ribet-ribet Oke Kan biasanya kita kalau misalkan pengen luar negeri apalagi Indonesia nih ya pengen ke Amerika gitu susah tuh Biasanya visanya ditolak gitu ya Betul karena kan apalagi lagi pandemi ya Biasanya kan lagi gila-gilaan nih pandeminya gitu Sementara buat Finlandia, Jerman dan Singapura itu orang tuh bebas Oh gue kalau begitu gue punya anak nanti ya Gue namain nama orang Finlandia lah Iya Terpapapun Sebenernya kan Indonesia Barang gimana sih lu Ya kan nanti pasti liat Oh turunan orang Finlandia nih Gak ngaruh Gak ngaruh ya Paspor yang dilihat Paspor yang dilihat atau smartizen Itu bukan solusi ya Jangan ditiru Kagak ngaruh Itu dia fakta-fakta unik tentang negara Finlandia Setelah ini kita bakal bahas tentang pendidikan ya Dunia pendidikan di Finlandia Betul-betul Ini ada Yang paling terbaik Ya itu terbaik nomor satu di dunia ya Oh iya Berikut ini ada 5 second of summary yang 106 di Auntirta Smart Energy Kok kok gerak-gerak sendiri ya Oke smartizen Masih di gulung radio bareng Gifar dan Bara Masih di gulung radio bareng Gifar dan Bara ya Kita saat ini kita akan memasuki fase yang penting nih Kita akan memberitahu smartizen Kenapa Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik di dunia Kenapa nih Kenapa ya Gini 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 Coba kita lihat dulu Far Alasannya Nah yang pertama nih unik nih Tadi gue udah baca-baca nih Gini Finlandia tuh Ada alasannya kan Kenapa menjadi negara terbaik gitu di dunia Oh pasti dong Pasti ada alasannya gimana Ada alasannya gini Tentu saja Finlandia tuh Bukan tanpa alasan menjadi negara dengan pendidikan terbaik di dunia Satu yang paling menonjol dari negara ini adalah Diberi kebebasan Kepada jajaran pendidik Untuk meramu kurikulum Dan menentukan metode materi belajar mengajar Oh jadi guru tuh dibebaskannya Oke Terus keberhasilan ini bahkan telah menarik sekitar 100 delegasi Dari 40 sampai 45 negara di seluruh dunia Untuk mengunjungi kementerian pendidikan Finlandia Pada masa 2005 sampai dengan 2011 Dan menjadi kunci sukses sistem pendidikan di negara tersebut Nah pertanyaannya sekarang nih ya Emang beda banget gitu sama Beda apa sih sama negara-negara lain Pak Super kita kasih tau nih Far Jadi pemerintah Finlandia boleh dibilang sadar betul nih Akan pentingnya pendidikan Oke Karena itu mereka memastikan semua warga negaranya Mendapat hak yang sama dalam hal pendidikan Nah di Finlandia sekolah-sekolah ini didominasi oleh sekolah negeri Sekolah swasta ada Tapi gak banyak Dan itu pun dengan kualitas yang secara garis besar Tidak banyak berbeda Alias ya hampir sejajar lah ya Sejajar ya antara negeri dan swastanya ya Betul Nah dalam hal kurikulum Kurikulum ya bener Kurikulum ya Mereka meramuk rangka kebijakan sistem Dan implementasi kependidikan Pemerintah memberi tanggung jawab sepenuhnya Pada Kementerian Pendidikan Finlandia Sementara implementasinya sendiri Merupakan tanggung jawab dari Agensi Kependidikan Nasional Finlandia Nah kedua institusi ini Lantas bekerjasama dalam meramu tujuan pembelajaran Serta isi dan metode pembelajaran Untuk tingkat prasekolah Sampai menengah atas Dan pendidikan andragogi Atau melibatkan orang dewasa dalam pembelajaran Oke, nah yang pertama Kira-kira apa nih Far? Fakta menariknya nih Tentang mengenai pendidikan di Finlandia Coba dilihat di bawah sedikit Yang pertama Di Finlandia ini memulai sekolah di usia tujuh tahun Indonesia juga Indonesia juga ya Bukan tanpa alasan ketika Finlandia memilih usia tujuh tahun Sebagai usia di mana anak-anak bisa memasuki masa sekolah Negara ini berpendapat kesiapan mental anak-anak Ketika memasuki dunia sekolah adalah hal terpenting Dan di usia tujuh tahun dianggap usia terbaik Memang ini terbilang telat jika dibandingkan dengan beberapa negara Termasuk Indonesia beberapa tahun silam Tetapi ini tidak lantas menjadikan anak-anak di Finlandia Ketinggalan dalam mata pelajaran Sebaliknya nih Justru mereka tuh sangat kreatif Bukan saja mampu dalam menentukan cara belajar sendiri Mereka juga bisa memecahkan masalahnya sendiri Hal ini terbukti dari tes internasional program Fall International Student Assessment atau PISA ya Di mana anak-anak Finlandia menempati peringkat pertama Jadi mereka tuh gak ada paut gitu ya dari kita ya Iya kayaknya langsung ya Jadi langsung di usia tujuh langsung Mulai sekolah Mulai sekolah Yang kedua Gratis Ini penting nih Sementara di sejumlah negara gap antara sekolah negeri dan swasta begitu ketentara Di Finlandia semua sekolah dianggap sama Mereka bahkan tidak mengenal sekolah unggulan atau favorit Di negara ini para orang tua tidak perlu dipusingkan oleh biaya pendidikan Yang umumnya akan semakin mahal Seiring dengan baiknya kualitas Karena apa? Di sini semuanya gratis Bukan cuma biaya sekolah Tapi biaya makan siangnya Transportasinya dan kesehatannya Wah Jadi orang juga mutfar datang ke sekolah Iya bener Bener Jadi alokasi subsidi nya itu ke pendidikan semua Misalnya 1 triliun dari pemerintah udah Buat pendidikan tuh 1 triliun Diutamakan gitu Wah keren sih Pandas pendidikannya oke ya Pandas pendidikannya salah satu Bukan salah satu Nomor satu yang terbaik di dunia gitu Itu baru 2 nih kita bacakan nih ya Yang berikutnya nih Banyak nih Bukan banyak sih ada beberapa lagi Ada beberapa lagi tapi nantilah ya Iya Supaya Smartijen santai-santai dulu ya Iya kan Kita ngasih lagu dulu nih ada The Massive Tak bisa hidup tanpa Sampirta Smart Energy Eh iya masih di Goron Radio Smartijen ya Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai Alasan kenapa Finlandia menjadi Satu negara dengan pendidikan nomor satu di dunia Oke tadi kita udah bacakan 2 ya Kita bacain lagi nih ya kan Selanjutnya Selanjutnya nih Jadi Jadi di Finlandia itu Punya jam sekolah yang pendek Wah Pendek jam sekolahnya Iya Kita dulu dari jam 7 ke jam 4 Gue lu masih ngalamin gak Yang sholat asari sekolah Iya iya Yang sabtunya libur tapi Oh enggak gue Lu gak ngalamin sabtunya libur ya Enggak Oke oke Gak ngalamin gue Lain halnya dengan beberapa negara Yang ada kalanya memang haruskan siswa Untuk menghabiskan lebih dari setengah harinya di sekolah Finlandia memilih untuk melakukan sebaliknya Anak-anak di negara ini Tidak diforsir untuk terus menerus belajar tanpa hanti Sekedar informasi siswa Siswi sekolah dasar SD Di Finlandia Sekolah dasar SD Sekolah dasar Di Finlandia Hanya menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam per hari di sekolah Oke Sementara siswa SMP dan SMA memiliki sistem yang sama dengan anak kuliahan Dimana mereka datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang dipilih aja Oh keren Nah apakah ada kabar baiknya lagi nih untuk siswa SD Misalnya dari 45 menit jam belajar mereka akan mendapatkan waktu isi rahat 15 menit Loh banyak juga ya waktu istirahatnya ya Jadi setiap 45 menit Istirahatnya 15 menit Istirahatnya 15 menit Berarti mereka cuma belajar 35 menit Oke Oh jadi terus kalo misalnya anak SMA itu masuk ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih aja Kalo ga ada jam mata pelajaran yang mereka pilih ya ga usah ke sekolah Sama-sama kayak anak kuliahan gitu ya Iya ya 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 keren sih Itu salah satu hal yang inovatif keren sih Berarti kita bisa menjadi ranking satu di bidang kita Pak Iya Jadi emang udah di ini dari SMP ya Dari SMP mereka udah diarahkan nih Kamu tuh ahlinya misalnya di bidang seni Udah seni aja Udah belajarnya seni aja gitu Kalo di kita nanti kan belajarnya seni tetep aja di hitung rankingnya Seni matematikanya kureng Tetep aja Tetep aja dianggapnya kureng ya kan Pokoknya sistem di kita kan yang paling keren itu kalo misalnya kita terlihat pintar di bidang matematika Tuh Padahal banyak sekali siswa dan siswa yang nantinya akan jadi seniman-seniman yang hebat ya kan Akan jadi olahragawan yang handal ya kan Betul ya lanjut Pak Semua orang tuh pintar di bidang masing-masing Ya selanjutnya di Finlandia ini ga ada PR Ya karena di Finlandia ga ada rumah Gak ada PR Gak ada pekerjaan rumah ya Tidak ada pekerjaan rumah Jadi walaupun ada itu akan sangat minim dibandingkan negara lain ya Siswa di Finlandia ini memiliki waktu istirahat hampir 3 kali lebih banyak Jadi tanpa PR siswa diakini dapat lebih leluasa mengerjakan hal lainnya di luar pendidikan Entah itu sekalian istirahat, bermain, atau mempelajari hal-hal yang lain yang menjadi hobinya Pemerintah merasa waktu belajar siswa di sekolah sudah cukup baik Oh jadi nih ada kata-kata yang menarik nih Val Jadi disini Finlandia, pemerintah Finlandia tuh dibiarkan siswanya lebih leluasa mengerjakan Bidang pendidikan yang mereka suka maksudnya hobinya gitu Kalau misalnya hobinya mereka main bola udah suruh main bola aja pendidikannya gitu Misalnya hobi mereka menggambar seni ya kayak tadi yang kita bahas gitu loh Jadi nggak ada PR, jadi semuanya dikerjakan di sekolah, belajar di sekolah Jadi sampai ke rumah ya istirahat Iya bener-bener Kita udah lagi tugas ya kan Yoi keren juga Lalu yang terakhir nih Faryah Apa? Sebelum kita nantinya akan masuk ke review Ujian nasional Mereka tidak ada UN Ya Indonesia juga mana sekarang bu? Sekarang Indonesia sudah ada di fase yang oke ya Tidak ada PR bukan menjadi satu-satunya kabar baik Asal tau aja nih Juga tidak ada juara 1, 2 Jadi sistem ranking tuh nggak ada Oh keren Keren Kita apresiasi ya Jadi Di Finlandia juga tidak mengenal ujian nasional Pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru Untuk mengevaluasi pelajaran siswa Menurut mereka hanya gurulah yang bisa menilai 100% kemampuan siswanya Oke Iya lah Jadi ketentuan lulus ataupun tidak Gimana gurunya? Gimana guru? Iya lah karena gurunya mengajar ya kan Guru yang tetepan langsung ketemu muridnya Bukan soal Bukan soal yang selama 3 tahun kita sekolah dateng Hanya itu yang menentukan lulus dan tidaknya kita Iya bukan lah Yang tau semuanya kan guru yang sehari-hari mengajar kita Bener Berarti emang kayak kuliah ya jatuhnya ya Kayak kuliah jatuhnya Semua hak priogatif nilai itu ada di tangan dosen Iya Mereka dari SMP mungkin udah dikenalkan dengan sistem ini luar biasa sih Luar biasa sih keren sih ya Keren Itulah ya Menjadi Apa Menjadikan Finlandia Negara Yang apa Pendidikan nomor satu Di dunia ya Kayak smartizen nya Keren banget Kita sudah bacakan semua Kalau begitu kita selingin dulu nih dengan lagu Ada Thomas Rudd Unforgettable Kaku Kaku Waaah Waaah Itu kejadian nyata ya Tidak dibuat-buat smartizen Mau bilang smart energy aja kaku Adeh banget Mau bilang smart energy aja Agak sedikit kaku tadi ya smartizen Tapi tidak apa-apa Itulah Itulah kenyataannya ya Ketika kita menjadi seorang announcer Wih gile Kita akan mereview sedikit aja nih Siap 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 bang announcer siap Kita akan mereview sedikit aja Alasan kenapa Finlandia tuh menjadi salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia Kenapa? Jadi menurut lu kenapa Bar? Karena mereka mengedepankan Kalau menurut gua Mengedepankan Prioritas siswa dan siswinya Jadi kayak gini loh Di kita kan Kalau di kita kan semua dibikin sama nih Semua orang itu harus Harus dapat mata pelajaran yang sama Matematika, fisika, kimia Semua orang diberikan pelajaran yang sama Kalau di mereka engga Difokuskan aja Lu pengen jadi ilmuwan Yaudah Sepanjang Sepanjang Masa lu sekolah Sepanjang jalan kenangan Lu bersekolah disana juga misalnya gitu Itu diberikan pelajaran yang sesuai dengan kemauan lu Kimia, kimia Terus mau jadi ilmuwan Fokus disitu satu aja Lu pengen jadi seniman Udah lu belajar dikasih seni kontemporer itu Kontemporer itu apa Seni murni kayak gimana Lu pengen jadi seorang sastrawan Terus dikasih terus Belajar puisi terus Indinya lu udah tau apa yang mau lakuin di Ketika lu dewasa nanti Sejak dini ya Betul Jadi lu ketika nanti sudah lulus SMA Itu kita gak Gak ada lagi pertanyaan Saya cocoknya jurusan apa ya Itu Bener Kalau misalnya ada pertanyaan dari anak SMA Menurut gua kalau ada pertanyaan Saya ini cocoknya jurusan apa ya Itu salah satu bukti bahwa Menurunnya standar pendidikan di segeri kita Iya ada yang salah Ada yang salah berarti Ada yang salah berarti Kalau misalnya mau kuliah dimana wajar gak sih Iya kan Iya Setiap orang kan pasti beda-beda tuh Betul-betul Saya itu ada yang salah tuh berarti tuh Sama pendidikan di negeri kita Dan semoga bisa diperbaikin ya Betul-betul Betul-betul Karena anak Finlandia Anak-anak di Finlandia ini udah tau Mereka mau kemana Iya Nantinya gitu loh Mau jadi atlet kah? Mau jadi fisioterapis kah? Iya kan? Semuanya dihargai Bener Progresi itu dihargai ya Karena itu tadi Dari awal juga gak ada sistem ranking ya Iya Gak ada sistem ranking Jadi gak ada yang dianggap pinter Paling pinter Iya kan Semua dianggapnya setara Karena memang lagi belajar Sama-sama lagi belajar Gitu ya kan Betul-betul Jadi gak ada orang yang dianggap Oh si ini paling pinter Si ini jago ini segala macam Gak ada Loh dia ranking satu di kelas kita Jadi Gak ada lagi tuh orang tua yang dateng ke sekolah Terus marah-marah Kalau anaknya gak ranking satu Iya kan Ada tuh Gua pernah nemu tuh orang tua Kayak gitu Iya Gitu ya Itu salah satu review singkat aja dari kita sih ya Betul Smartizen Keren banget Finlandia Semoga Indonesia bisa ya mengambil Pasti Gua selalu percaya sih sama bangsa ini Akan selalu menuju ke arah yang lebih baik Betul Sama kayak God bless Di Auntirta Smart Energy Iya Smartizen Sekarang udah jam 12 ya Jam 12 ya Bentar lagi ya Kita sudah menemani Smartizen ya Kurang lebih selama 2 jam Betul Dan jam 10 sampai dengan jam 12 Betul dan waktunya kita untuk pamit undur diri nih Smartizen ya Betul 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 ya Terima kasih dan mohon maaf jika banyak salah-salah penyebutan istilah Betul Banyak-banyak salah kata Betul Orang kita adalah manusia biasa Betul Tempatnya salah dan dosa Ya kita hanya manusia biasa yang di kanannya ada iblis dan di kirinya ada malaikat atau kebalik ya Iya Selalu ada iblis dan malaikat di dalam diri kita kan Betul 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 Kita tidak sempurna Smartizen Apalagi itu yang diomongin barat pokoknya nanti kita ketemu lagi di hari Selasa ya Di jam 12 Eh Ingat coba aja berapa coba Enggak coba coba Di jam 1 Ya di hari Selasa di jam 1 ya sampai jam 3 Jam 1 sampai jam 3 dari Selasa Smartizen ya Benar Oke nanti kita akan bahas hal-hal yang menarik lagi nih Oke Smartizen Terima kasih ya Barapamit Wabillahi topik oleh Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh